Pekan Ekonomi dan Akademisi Prof. Ide Bagus Rake Suwardana menyerot di permasalahan ekonomi saat ini, yang semakin memprihatinkan. Meski demikian, kondisi perekonomian sekarang tidak sama dengan tahun 1998 lalu. Saat ini memang terjadi perlambatan ekonomi, namun apabila pemerintah jeli, kondisi ini masih bisa ditanggulangi. Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga beberapa negara yang tidak menggunakan kurs dolar. Di Indonesia kondisi ini juga berimbas pada serapan anggaran yang kecil. Dampaknya adalah ekonomi masyarakat tidak bisa berkembang karena jumlah uang yang beredar sangat kecil. Salah satu penyebab perlambatan ekonomi selain faktor eksternal, faktor dunia di mana Amerika meninggikan suku bunga bank sentralnya, sementara Yuan mengalami deflasi sehingga ekspornya merajalela keluar. Kita juga mengalami hal seperti itu dengan melambatnya ekonomi karena serapan anggaran yang kecil. Bagaimana bisa mengarahkan ekonomi masyarakat kalau uang yang beredar di masyarakat kecil karena menumpuk di bank? Itu kan tidak produktif uang-uang pemerintah yang ada di bank-bank itu. Keterperlukan ekonomi yang semakin parah harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan menambah peredaran uang. Caranya adalah meningkatkan sektor ekspor-impor, mendukung ekonomi makro agar lebih berkembang, dan memberikan kesempatan industri rumah tangga untuk berkembang. Pratnya Paramita dan Alin Setiawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!